Sebuah bus pariwisata mengalami kecelakaan tunggal di puncak Bogor, tepatnya di jalan alternatif Citeko, Taman Safari Indonesia, Desa Citeko, Pajamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor pada Sabtu 3 Agustus 2024 kemarin. Tidak hanya sekedar terperosok, badan bus juga menimpa salah satu rumah warga yang berada di tebingan hingga mengalami kerusakan parah. Adapun pemilik rumah bernama Rian Pusnadi menjelaskan, peristiwa kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 5 pagi. Saat itu dia masih tidur sementara istrinya yang bernama Rosita sedang memasak. Pada saat itulah tiba-tiba Rosita dikejutkan dengan suara keras bersamaan dengan hancurnya atap rumah terutama di bagian dapur dan kamar mandi. Beruntung Rosita belum sempat mandi sehingga ia selamat dari kecelakaan itu. Namun ia mengaku sangat terkejut dan bergegas lari setelah membangunkan suaminya. Kanit Gakum saat lantas Polres Bogor, Ibda Verbian Mulya menjelaskan, bus medium PO radar kesepuhan itu melaju di jalanan yang menurun dan berkelok dari arah taman safari menuju ke arah Citeko. Nahas bus menabrak pembatas jalan hingga terperosok ke jurang kemudian menimpa sebuah rumah yang berada di bawahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun delapan orang penumpang bus menderita luka ringan berupa lebam dan lemar. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!